Ya, karena gini, aku kenal Inge udah 17 tahun, kita menikah sudah 17 tahun, tidak pernah ada masalah apa-apa. Sekarang mendadak mau cerai, Inge di sekelilingnya Inge banyak orang yang memberikan nasihat, memberikan masukan. Mungkin juga agak sedikit, apa? Orang luar yang gak tau kondisinya, dengan tujuannya pribadi. Membuat Inge menjadi agak berubah, makanya saya kemarin bilang, mungkin kalau dikasih izin untuk klarifikasi. Saya kemarin bilang, saya kecewa sama Inge kenapa mengambil langkah banyak fitnahan yang ada di luar sana. Karena saya tanya sama Ingenya langsung, Inge kamu gak keberatan nih berita kayak begini? Iya, waktu di rumah gak ngobrol gitu? Dibilang, masa dibilang aku gak nafkahin kamu? Nah itu-itu, klarifikasi aja sekarang. Yang mertua baik-baik saja, yang jelas. Oh mertua baik banget. Keberikutnya saja, iya. Jadi yang mengenai artikel itu, kan tersebar katanya, maaf ya aku sebutin boleh gak? Ya, silahkan, silahkan. Ari Bowo pelit. Iya. Gak percaya nih, Budi. Menafkahi katanya hitung-hitungan. Masa sih? Sampai pembalut aja disebutin. Gimana itu? Sekarang begini, yang memojokkan aku, gini, aku di pertama kali, langkah pertama di Instagram aku dan Inge, kita sama-sama sepakat kita, ya kita mau pisah, kita mau pisah baik-baik. Betul, aku liat juga. Di Instagramku dan Instagram Inge kan, kita mau pisah baik-baik, ya tau-tau besoknya dari pihaknya Inge, bukan dari mulutnya Inge ya, tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya Inge, keluar statement, aduh kasihan sekali. Inge, inget tidak dinafkahi, inget cuma dibatasiin 10 juta, kredit kad, tidak ada tunai, tidak ada aset. Bertual 500 ribu sebulan. Bertual 500 ribu sebulan, segala macem itu. Enggak, itu belakangan. Cuma dibilang awal tidak dinafkahi, cuma dikasih 10 juta, dibatasiin 10 juta, dan tidak dikasih tunai. Nah itu jelas udah bohong. Itu udah salah, gitu. Akhirnya mau gak mau, karena diserang banyak media, aku di pojokan. Ya kita kan laki-laki juga gak boleh tinggal diem dong, kalau kebohongan harus kita perbaiki dong, harus kita menakan. Klarifikasi, bikin press conference. Saya kasih liat nih ya, ini cuma kredit kadenya Inge loh, ini dari belasan sampai 24 juta, itu cuma untuk Inge-nya doang. Ada wartawan yang nanya, termasuk ini gak, termasuk apa, air, listrik segala gak? Belang, oh enggak, air, listrik, handphone Inggris, segala macem itu semua di luar. Ini cuma buat pemakaian dia pribadi, dan mungkin untuk belanja, belanja bulanan gitu ya. Untuk keluarga, masak, segala macem, ya itu pake ini gitu. Saya ngomongnya sebatas itu, media ada yang nambahin, gak tau siapa ya. Untuk pembalut wanita sekian, untuk mertua sekian, untuk skincare itu gak ada yang ngomong sama sekali. Dari pihak kita tuh gak ada yang ngomong seperti itu. Dari Inge gak ada juga? Iya, mbak Inge-nya dari Inge. Saya gak tau dari pihaknya Inge, siapa yang ngomong seperti itu saya gak tau. Tapi karena itu dibarengin dengan klarifikasi aku, press conference, disangkanya kita yang ngomong begitu. Padahal gak gitu. Nah, ini kita ada statement dari mbak Inge, Nugrah. Coba mas Ari bisa mungkin nanti diklarifikasi ya, kita lihat sama-sama. Oke, terucap dari mulut mbak Inge-nya langsung bahwa dia seperti benar-benar tidak punya harta. Bahkan untuk membayar pengacara. Bahkan netizen tuh melihat tidak pernah memakai perhiasan. Jadi akhirnya seperti sengsara. Iya. Bagaimana? Ya gini, memang Inge itu dari dulu emang mini make up ya. Mini make up. Lihat di Instagram-nya juga dia gak pernah yang make up heboh gimana gitu ya. Sekali-sekali kalau foto-foto khusus aja gitu. Sehari-hari ngapain gitu ya kan. Dan itu yang saya suka dari dia. Emang orangnya apa adanya aja. Apa adanya. Natural. Natural gitu. Udah Ki, eh eh mbak Inge natural masih cantik. Lu jangan lah Ki. Gak usah natural banget Ki. Udah make up aja segini doang Ki. Terus banget ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa.